assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif sahabat youtube dimanapun sahabat berada semoga sahabat diberikan sehatan selalu ya sehatan jasmani dan rohani selamatan dunia dan akhirat serta dilancarkan rezekinya amin untuk video kali ini papi mau rakit mesin counter 125 PS ya super speed atau mesin 4D 34D yang kemarin sempat bongkar mesin kita cek list kemudian kita total menggunakan barang original ya jadi eh hari hari ini kita akan mulai rakit rakit mesinnya blok sudah siap untuk di ini ya dirakit bagian-bagian mesinnya udah siap dirakit terlihat disini untuk bagian piston ya ini sudah menggunakan piston yang baru kemudian untuk pin piston sudah baru semua dipasang semua ya ini tinggal kita merakit kita kita ambil poin-poin pentingnya pada perakitan mobil kantor 4D 34T Oke kita lanjut untuk pemasangannya oke sahabat ini sudah proses perakitan ya ini sudah kita pasang bagian crankshaft kemudian metalnya sudah kita pasang setelah itu untuk penorakan baut cap crankshaft itu menggunakan 6 kg plus 90 derajat ya 6 kg plus 90 derajat kemudian kita lihat disini untuk pergerakan bebas maju mundurnya kita lihat disini ya kita menggunakan alat ukur ya jadi kita hitung nanti and play nya berapa ya gerak bebas ya gerak bebas and play Oke untuk lanjut itu kita posisikan dulu di nol ya kita cek untuk bagian and play nya ini standarnya 10-26 0,10 sampai 0,26 nah disini dia nyampe 0,16 nah disini dia nyampe 0,16 nah disini dia nyampe 0,16 jadi 0,10 sampai 26 jadi udah masuk ya buat and play nya bagus untuk untuk slinger ya dudukkan silkrankshaft belakang silas grip belakang ini rata ya bagus ya temen-temen ya oke setelah ini lanjut untuk pemasangan bagian-bagian yang lainnya ya seperti oiljet dan lain-lain oke lanjut oke teman-teman lanjut ini untuk pengecekan untuk apa oiljet ya sebelum dipasang kita lakukan pemeriksaan dulu ya jadi apabila dia macet maka olinya tidak akan nyemprot untuk melumasi bagian silinder ini silinder ya ini kita cek nah disini kalau ada yang serat-serat kita bersihkan ya oke ini normal ya oke ini bagian ini udah normal ya kemudian nanti kita pasang untuk di bagian blok ya untuk posisinya di bagian dalam disini ya disini ada apa dudukannya satu kemudian sini dua tiga ya disini satu lagi dan ini empat ya oke nanti kita pasang dulu untuk bagian untuk bagian oiljet oke sahabat ini sudah papi pasang ya nih bagian oiljet ini ini untuk penorokannya itu tiga kilogram ya tiga kilo untuk penorokan bautnya itu menggunakan tiga kilo oke setelah pemasangan oiljet kemudian kita lakukan pemasangan flywheel ya sebelum sebelum melakukan pemasangan flywheel kita harusnya masang bagian oil seal krank sap dulu ya kalau pengen enak ya oke lanjut untuk pemasangannya oke lanjut temen-temen ya ini bagian flywheelnya atau roda gendengnya sudah dipasang ya untuk seal krank sapnya belum dipasang nanti ini kita dirikan untuk membantu menahan blok ya pada saat pemasangan piston 4D 34 T untuk standar ring endgap nomor satu itu 0,30 sampai dengan 0,45 ya milimeter jadi kita cek satu-satu untuk kerenggangannya untuk kerenggangan ring endgap nomor satu itu kita cek 0,30 sampai 0,45 kemudian kita cek untuk bagian ring nomor dua kita cek untuk ring nomor dua ya jadi kalau lebih bagusnya kita cek semua ya temen-temen ya dari silinder nomor satu dua tiga dan empat ini hanya video singkat mengetahui poin-poin penting dalam perakitan mesin 4D 34 T ya untuk counter super speed untuk standar ring nomor dua itu 40 sampai dengan 0,40 milimeter sama dengan 55 milimeter ya ada 40 40 oke untuk ring nomor dua bagus kemudian kita cek untuk ring untuk ring tiga ya atau disebut dengan ring oli ini untuk pengajikan ring oli ya oke untuk pengukuran ring oli ya kita gunakan 0,25 sampai dengan 0,45 milimeter dua lima serat oke untuk ring olinya standar juga bagus ya temen-temen ya setelah ini kita pasang di bagian piston ya untuk tanda diiring sendiri ini ada tandanya ya jadi yang ada tandanya itu menghadap ke atas ya temen-temen ya nah ini 4R kemudian ini ada ada QR ya OR kemudian kalau diiring oli ini bisa kita lihat di sini tidak ada perbedaan sama sekali ya kalau menurut papi ini kalau pemasangnya ini kalau pemasangnya ini bisa ke atas bisa ke bawah dengan cara kita melihat fisiknya itu sama semua ya oke untuk pemasangan ring pada piston lanjut kita kalau sudah beres kita lanjutkan untuk pemasangan piston oke sebelum pemasangan piston ya kita pasang dulu untuk bagian metalnya metal jalannya kalau untuk metal jalan kantor itu sama ya tidak ada cuak tengahnya seperti metal bagian cap crank sap ya yang bagian cuaknya itu nempel di bagian blok ya temen-temen ya oke seperti itu ini kita lanjut untuk pemasangan pistonnya oke temen-temen lanjut untuk pemasangan piston ya sebelum pemasangan kita usahakan kita beri pelumas bagian metal jalannya kemudian dinding silindernya ya pemasangan piston ya ini untuk bagian nomor 2 ya untuk pemasangan nomor 2 dan nomor 3 oke untuk pemasangan ring piston itu harus 45 derajat dari titik sumbu pin ya jadi kita ambil 45 derajat seperti ini temen-temen ya nah kalau ini seperti ini kemudian yang ring duanya di bagian cuak yang bawah ya bisa juga bisa juga yang atasnya disini kemudian yang bawahnya yang atas di bagian bawah kemudian yang nomor 2 di bagian atas seperti ini sedangkan yang ring nomor 3 itu bisa berlawanan bisa setengah ya oke lanjut untuk pemasangannya lanjut untuk pemasangan piston ya temen-temen ya jadi usahakan pistonnya itu menghadap ke depan ya pistonnya menghadap ke depan kita lihat dari tanda panah ini ya tanda panah ini untuk menghadap ke depan oke lanjut untuk pemasangan piston kita gunakan alat yang lembut ya untuk palu kayu biasanya digunakan oke ini sudah terpasang kemudian kita lihat untuk bagian belakangnya kita luruskan ya untuk bagian belakangnya kita luruskan sebelum diluruskan yuk dorong dulu terus 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 oke kita kali dulu pelumas ya oke setelah itu kita pasang bagian capnya yang nomor 2 ya capnya nomor 2 udah ditandain ya jadi pemasangannya tidak bisa terbalik ini sudah ada titik ya ini terlanjut untuk pemasangannya oke disini kita tidak tes dengan askrek yang menghadap ke atas ya intinya kita tes satu-satu untuk kelancaran disininya kita tidak tes kenapa karena ini masih standar masih bagus ya tidak ada penggantian atau pengurangan diameter askrek atau di ini ya di underseast ya jadi untuk torek ini kita menggunakan 3 kilo plus 90 derajat untuk pengencangan baut cap conduit bearing atau metal jalan ya itu menggunakan 3 kilo plus 90 derajat oke untuk saat 134 nya lanjut ya teman-teman ya kita ambil singkat-singkatnya kita ambil poin-poin pentingnya oke lanjut untuk pemasangan yang lainnya setelah ditorak kemudian kita cek untuk bagiannya ya bagian ini ada endplay nya atau tidak kalau ada endplay nya itu bagus ya teman-teman ya oke ini sudah jadi nanti untuk ketiganya berikutnya kita lanjutkan untuk pemasangan yang lainnya sahabat lanjut untuk pemasangan oil cooler ya bagian oil cooler sudah dibersihkan ya perpaknya sudah diganti bagian dalam sini 2 kemudian ini kita akan pasang bagian oil cooler nya ya atau bracket dudukan oil filter posisinya di sebelah kanan ya kalau dari belakang kalau dari depan itu posisinya di sebelah kiri ini kita mau pasang oil cooler oke kita lanjut untuk pemasangannya ya kita lanjutkan oke proses pemasangan oil cooler sudah kita lakukan ya kemudian torok bot 12 ini menggunakan 2 kg setengah ya kemudian yang bot 14 nya menggunakan 4 kg bisa 3,5 kg juga bisa oke lanjut untuk pemasangan oil cooler lanjut untuk perakitan mesin counter eh disini backing plat sudah kita pasang ya kita pasang backing plat sebelumnya kita pasang dulu untuk bagian packing ya perpak ya jadi sebelum pemasangan kita beri dulu sealer red silicon maupun ribbon ya nah disini kita lanjut untuk pemasangan bagian eh pos pom atau injeksi pump ini untuk komponen ini sudah disiapkan ya kita untuk lakukan pemasangan jadi kita pasang terlebih dahulu bagian pos pom atau injeksi pump Oke lanjut untuk pemasangan guys jadi sebelum pemasangan kita pasang bagian baut bagian bagian dalam ya ini ada sekitar 7 ya jadi bawah dalamnya jangan sampai tertinggal ya untuk bagian backing plat oke oke kita coba tempelkan dulu ya temen-temen ya jadi setelah pemasangan injeksi pump kita lanjut untuk memasang bagian idle gear kemudian cams up oil pump dan lain-lain ya Oke lanjut Oke selanjutnya kita pasang untuk bagian cams up ya untuk bagian injeksi pumpnya sudah terpasang kemudian kita pasang bagikan pelumasan bagian cams up nah sebelum dipasang kita balikan pelumasan bagian busing ya oke lanjut untuk pemasangannya setelah kita beri pelumasan kita pasangkan kemudian kita paskan bagian bracketnya ya nanti kita pasangkan untuk bagian bracket atau buat 12 di bagian dalam oke setelah itu kita pasang nanti ini bagian gear transfernya ya yang hubungkan ke cam kemudian ke injeksi pump nah untuk top timnya sendiri disini temen-temen kita bisa lihat ya untuk bagian transfer gear ini ada angka 1 ya angka 1 kemudian ketemu dengan angka 1 setelah itu angka 3 ya angka 3 itu bertemu dengan injeksi pump ya Nah setelah itu untuk bagian cams up itu untuk angka nomor 2 kita ketemu dengan bagian cams up angka nomor 2 ya Nah ini dia set oke kita terus dulu oke kita paskan dulu bagian top 1 ya kayaknya langsung diputer aja bagian sini oke teman-teman kita pasangkan oke teman-teman kita pasangkan oke teman-teman kita pasang untuk bagian ini ya top timingnya ini 3 1 2 ya 1 2 3 oke teman-teman ok ya teman-teman dah oke top timnya disini temen-temen ya ini dua ketemu dua kemudian tiga ketemu tiga dan ini satu ketemu satu ya ini bagian satu kemudian yang bagian bawah tuh satu oke nah itu ya oke lanjut untuk bagian yang lainnya kita pasang untuk bracket atau dudukan atau pengikat gear transfer ya setelah ini kita pasang bagian rocker cover atau tutup gearnya sebelum dipasang jangan lupa bagian plat silnya kita pasang ya karena kalau sudah dipasang susah masukin biar nggak lupa oke nanti untuk pemasangan gear oil pump itu basing ya temen-temen ya di sini tidak ada tanda karena ini hanya fungsinya untuk memompah bagian oli ya memompah oli oke kemudian buat 12 ini ini kita torek eh dua kilo setengah ya Oke lanjut nanti untuk pemasangan tutup roker kopernya atau tutup gearnya Hai teman-teman lanjut untuk pemasangan oil screen ya file skin sudah kita pasang kemudian buat toreknya kita torek 2,5 kg Oke ini sudah terpasang ya oil silnya jangan lupa dipasang kemudian setelah ini kita pasang bagian tutup depan atau tutup gear nah untuk bagian kompen komponen ini front case oke oke selanjutnya untuk pemasangan bagian tutup gearnya atau front case ya sebelum dipasang kita berikan untuk lamp sealer oke aman ya 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 bagian pin pin sana udah 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 ngikut pin ya klat olisi udah dipasang Oke teman-teman setelah ini kita lanjut untuk pemasangan bagian baut-bautnya ya kemudian bagian baut ini kita torek 2,5 kg Oke teman-teman lanjut untuk pemasangan power steering pump ya kita pompa power steering ini 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 double ini dulu dua dua ini gawan gue oh betul ini lepas ini lepas dulu ini buat yang panjang belas ini ya ini ada ada berakatnya lagi ini pasang sama ini pasangin dulu oke teman-teman kita pasang dulu bagian power steering pump ya ini power steering pump nya kita pasang oke teman-teman untuk pemasangan kita sudah selesai ya untuk kita kita lakukan untuk penorokan 2,5 kg setengah setelah itu kita lakukan untuk pemasangan bagian vacuum pump ya atau selang buat booster angin rem oke sebelum dipasang kita pasang dulu orangnya ya jangan sampai lupa nanti bisa jadi bocor kalau dibantu agak muter ini ya kayaknya giginya masih pemas udah masuk coba pasti gambar coba pasti gambar oke nanti lanjut untuk pemasangan baut 12 nya ya ini bagian sini pendek kemudian bagian sini agak panjang oke setelah ini kita lanjut untuk pemasangan komponen lainnya lanjut untuk pemasangan bagian water pump ya ini orangnya sudah kita ganti kemudian kita lapisi sealer sedikit jangan terlalu banyak oke ini mesinnya sudah hampir 100% ya masih 70% nih masih banyak yang mau dirakit oke oke setelah pemasangan bagian water pump nanti lanjut untuk pemasangan bagian cutter ya ini bagian cutternya belum dipasang jadi kita tunggu untuk nanti pemasangan cutternya ini untuk pemasangan cutter kita berikan lamp sealer nanti kita tunggu untuk pengelemannya oke teman-teman lanjut untuk pemasangan cutternya ya ini sudah di lamp semua ya ini untuk lanjut kita pemasangan oke teman-teman lanjut untuk pemasangan cutternya kita pasangkan semua bautnya kemudian kita torek 2,5 atau 3 kg ya 2,5 atau 3 kg untuk baut 12 cutter oke oke setelah ini kita lanjut untuk pemasangan komponen lainnya oke teman-teman lanjut untuk pemasangan puli askrek ya kita pasang jadi sebelum masang puli kita udah pasang duluan oil sealnya ya nah untuk baut pengancangan baut puli ini ini 26-28 ya bisa 24-26 28 juga bisa jadi untuk kekencangannya 24-28 bisa oke lanjut untuk pemasangan komponen yang lainnya oke lanjut untuk pemasangan oil seal askrek belakang ya ini kita beri tribun dulu ya supaya tidak bocor olinya kemudian setelah pemasangan oil seal kita pasang bagian backing plat nah ini backing platnya kita pasang setelah ini terpasang teman-teman kita lanjut untuk pemasangan flywheel ya atau roda gila nah setelah roda gilanya terpasang kemudian kita pasang bagian kopling nih kita pasang dulu untuk bagian oil seal askrek belakang oke teman-teman setelah semua nanti terpasang kita lanjutkan untuk pemasangan bagian transmisi ya untuk pemasangan transmisi sudah terpasang sahabat ya di sini tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan pipa-pipa pada injection pump ya pipa pada injection pump kemudian pada pipa oli ya oli untuk pelumasan injection pump oke nanti kita rapi-rapikan dulu untuk yang kecil-kecilnya kita pasang-pasang ya setelah ini baru kita lanjutkan untuk menaikkan mesinnya ke mobil ya untuk pemasangan transmisi sudah selesai teman-teman ya jadi perakitan mesinnya sudah selesai untuk di bagian bawah ya jadi nanti kita pasangkan bagian mesinnya di mobil setelah itu kita lakukan untuk perakitan bagian dexel ya oke teman-teman untuk lanjut videonya terima kasih untuk dukungannya ya jadi videonya sampai di sini untuk video lanjut pemasangan dexelnya di video berikutnya teman-teman ya karena durasinya sudah terlalu panjang jadi simak untuk video berikutnya dalam pemasangan cylinder head counter 4D-34D oke semoga bermanfaat apa yang papi kembar informasikan buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati